Ya pemirsa PT KAI Daup 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan lebaran tahun 2024 sejak hari Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi akses PT KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan hamin 10 lebaran hingga seterusnya sudah dapati pesan calon penumpang melalui aplikasi akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan hamin 10 pada momen lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2020. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi akses by KAI, web KAI.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, INews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kemenparekraf menggelar diskusi bersama puluhan komunitas pegiat pariwisata dan ekraf Jawa Timur di Surabaya. Diskusi dalam menemukan komunitas atau netas bersama momenparekraf Angela Tanu Sudibyo ini untuk bersinergi dan berkolaborasi serta meningkatkan perekonomian. Kemenparekraf Angela Tanu Sudibyo Bersama 35 komunitas pegiat pariwisata dan ekraf Jawa Timur di Surabaya. Diskusi ini ditargetkan dapat menghasilkan ide serta gagasan untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kami juga menghadirkan narasumber penting yaitu Ibu Wamenparekraf, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Dan tentunya beliau memberikan beberapa catatan penting, pentingnya untuk selalu berkarya dan juga berkolaborasi. Jadi positioning komunitas ini di Kemenparekraf sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai partner, tetapi juga bagaimana melakukan aktifasi berbagai komunitas di daerah, sehingga mereka juga value-nya naik, secara pengembangan komunitas juga sangat berkembang. Kegiatan netasi yang merupakan agenda rutin Kemenparekraf ini akan berlanjut di Jakarta dengan menggelar diskusi bersama komunitas lari atau ASN RAN pada tanggal 18 Februari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Genjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwanai kejanggalan dan juga kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran saat ini sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Genjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan, masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada, betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, sudah diatur semuanya kok, jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada, agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain dari anggota KPPS di lapangan, masalah ada pada aplikasi sistem Sirekap dan dikeluhkan oleh warga net di media sosial. Aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak. Warga net ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut. Pasalnya hasil pembacaan Sirekap terhadap data formulir C tidak sama. Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Dalam video ini, hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindahi ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk fasron nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU, Hasim Asyari, mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah berdasar, dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2325 TPS, saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.